Awaaah Berapa, Pak? Nah, ini adalah kura-kura yang paling besar di tempat ini. Ini kura-kura ini beratnya kira-kira lebih dari 40 kg. Berat banget ya? Iya. Kura-kura ini umurnya juga sudah sangat tua. Berapa? Mungkin sudah hampir 100 tahun. Oh iya? Iya. Sekarang kita mau belajar merawat kura-kura ini. Kura-kura ini kan dia kalau di dalam kolam terus banyak lumutnya. Baru saya mau ngomong itu kok banyak lumutnya? Iya, jadi kita mau bantu bersihin kura-kura. Mau bantu nggak? Ayo. Baru giro, Pak. Oke, sekarang kita akan mandikan kura-kuranya ya. Nanti diangkat dulu. Akan ditaruh di sebelah sana. Yuk minta tolong, Pak Deddy. Diangkat ya. Pak Deddy. Pak Deddy, hati-hati. Oh ini berat banget. Eh sini, sini, sini. Siap, siap. Tiga. Wah. Sangat. Wih, Airvan kalah nih sama Pak Deddy. Udah senior aja angkat kura-kura sebesar itu masih kuat. Hihihi. Iya. Oke, sekarang kita akan mandikan. Ini adalah kura-kura terbesar se... Air tawar terbesar se Asia Tenggara. Ini tuh nama latinnya itu Orlithia bornensis. Betul. Iya, baca di sini. Ih jangan bocorin dong, Mas. Kan gue gini yang kurang-kurang kayak mikir gitu. Udah bosan dia. Oke, oke, maaf ya. Ini namanya siapa sih, Opa ya? Iya, Opa. Ini Pak. Ini jadi secara rutin dibersihkan. Betul. Nah, jadi kita kalau mau bantu mandiin. Yuk. Nanti disikat. Pakai sikat gigi bagian-bagian yang kotornya. Nah. Kalau pakai sabun? Oh enggak, jangan. Kalau pakai sabun, takutnya nanti dia ketika dibalikan ke kolamnya. Air sabunnya nanti kena ke kolam. Berarti gini aja. Disikat gini aja. Ini kepalanya bisa keluar kira-kira segini. Ini kulit lehernya. Ini adalah potensi dia bisa keluar. Iya. Makanya biasa kadang-kadang kalau kita ngangkat, kita sambil tahan ini supaya dia jangan keluar kepalanya. Ih, ada kulitnya ya. Ih, ih. Eh, nih Kak. Oh, gitu ini. Ih, ini buas juga berarti sebetulnya ya? Iya. Pak Deddy tadi hebat banget. Oh, makanya tadi Pak Deddy ketika ngangkut itu, Pak Deddy ini dipegang nggak Pak ya? Dilipat ke dalam. Kalau enggak, dia bisa keluar. Oh, gitu. Cepun lu, Cepun lu. Cepun lu. Cepun lu. Habis dimandiin, kura-kuranya mau dibalikin lagi nih sobat ke dalam kolam. Habis mandiin kura-kura, Aircon mau lihat-lihat lobster-nya nih sobat. Ayo, yuk kita lihat. Kita ada di kolam lobster. Oh, gini ya lobster ya? Oh, iya. Cepun lobster. Gaya lobster. Ini... Air... Air bukan air asin. Kita cobain deh. Ya kan? Tawar. Tawar. Nih, tawar Pak. Air tawar. Tapi di sini juga ada lobster dari air yang berbeda. Ini adalah lobster laut asli Indonesia. Hah? Coba dia pegang. Masih hidup, Pak. Tunggu. 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 Kalau lobster laut asli Indonesia, nggak ada capitnya. Kakinya ada lima. Ini bohongan kan? Bohongan. Tapi bentuknya mirip dengan lobster laut. Betul. Kalau lobster laut Indonesia seperti itu. Kalau lobster laut yang import dari Kanada, dari luar negeri seperti ini. Tapi ini lobster laut dua-duanya? Sama-sama lobster laut. Ini kakinya empat, ada capitnya. Ini nggak ada capit yang asli Indonesia. Oh. Ini jenis yang Bapak pegang, jenis mutiara. Oh. Nah, tapi kalau lobster air tawar yang kita ternakan di sini, Ini dia ada capitnya. Seperti lobster laut. Dia pegang aja. Seperti lobster laut yang import. Oh. Tapi air tawar ini asli Indonesia atau apa yang air tawar? Kalau air tawar ini kita kembangkan import dari Australia. Karena ini pertumbuhannya sudah 40% lebih cepat dari takapan alam. Oh. Yang asli Indonesia hanya ada di Papua. Jenisnya macam-macam. Eh. Cara megangnya gini. Cara megangnya gimana sih? Pegang kepalanya. Pegang kepalanya. Kalau pegang kepalanya, capitnya nggak bisa ke belakang. Oh. Nah. Tapi nggak berontak biasanya kalau misalnya udang gitu nggak mau diem kan dia. Oh ini juga nggak mau diem. Cuma udah dilatih dia. Oh dilatih. Ya Pak Tessa. Oh dilatih ada latihannya. Dan yang dipegang ini adalah yang cowok. Bedanya yang betina. Yang jantan capitnya ada merah. Ini yang betina capitnya nggak ada merahnya. Lalu kemudian satu betina ini bisa sampai 700 sampai 1000 butir. Bagus. Banyak. Menetas semua nggak? Menetas semua. Tetapi nanti pada waktu dia menetas. Dia akan mengalami proses. Bayinya udah jalan-jalan ya. Mengalami proses tambah besar. Dia akan ganti kulit. Ganti kulit. Seperti ini contohnya. Kiran aku tadi itu mayat. Ini dia. Ini tapi kosong nggak ada isinya. Ganti cangkang. Di belakang. Di sana juga ada tuh. Coba diambil aja di belakang sana. Ya. Itu semua ya. Dagingnya keluar. Sampai ke kumisnya, kakinya, capitnya. Dagingnya keluar semua. Berapa lama? Kalau masih bayi beberapa hari ganti kulit pak. Tambah gede ganti kulit. Dan nanti bisa dimakan temennya. Bahkan kulitnya juga ini dimakan. Ini udah tinggal separoh. Iya betul-betul. Dan kalau lobster dimakan sama temennya. Habis nggak ada sisa. Dagingnya habis. Kulitnya habis. Yang sisa cuma ini nih. Itu apaan? Dua butir batu putih. Ini adalah kalsium yang harusnya digunakan untuk pengerasan kulitnya lagi. Jadi kalau dia selamat. Nggak dimakan temennya. Itu akan dihancurkan lagi dari kepalanya. Untuk pengerasan kulitnya lagi. Ini berarti dia nggak selamat? Nggak selamat. Berarti kalau ada dua butir ini. Ada satu ekor yang habis dimakan temennya. Ini umum banget buat kita. Jadi ini tuh ada di bagian mana? Di bagian kepalanya. Jadi kalau misalnya ini lobsternya. Nah kalau di ronsen itu dia ada di sebelah sini nih. Di antara kolomata. Nah sekaya ini sekarang ini? Kalau kulitnya keras. Ini sudah tidak ada? Sudah nggak ada. Karena dia udah jadi kulit. Tapi kalau masih lembek. Ini ada. Nanti ini akan dihancurkan untuk pengerasan kulit. Oh. Kok Bapak tua sih? Kok Bapak tahu sih? Wih banyak pengetahuan baru ya sobat tentang lobster. Habis ini Airvan dan Alshad mau main games nih. Kira-kira games apa ya di kolam lobster? Tetap di Savannah. Oh gitu? Eh. Tungguk! 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 Apa sih? Ada yang ngelak langsung pakai? Siap? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tungguk! Sukaram tak? Tungguk! Sukaram tak?